Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bungo pada Kamis 25 Juli 2024 menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kuat dan Pelafon Prioritas Anggaran Sementara PPAS Tahun Anggaran 2024 Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Jumari Ariwardoyo didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bungo, Martunis AMD Dari pihak pemerintah dihadiri Wakil Bupati Bungo, Haji Safrudin Dwiaprianto setelah itu hadir pula anggota DPRD Bungo, Munsurfer Kompimda, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya Rapat Paripurna ini dibuka secara resmi Ketua DPRD Bungo, Jumari Ariwardoyo Dalam sambutannya, Jumari menyampaikan, dalam proses penyusunan APBD DPRD memiliki peran untuk membahas dan persetujuan terhadap perancangan perubahan KUA dan PPAS yang diajukan oleh pemerintah perubahan ini didasari oleh beberapa perkembangan diantaranya adanya perubahan kondisi makroekonomi daerah dan nasional adanya perubahan prioritas program dan kegiatan daerah adanya penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah serta kebijakan-kebijakan lain yang mengharuskan adanya perubahan KUA dan PPAS penyampaian ratangan perubahan KUA dan PPAS penyampaian ratangan perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Bungo tahun keantaran 2024 yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2020 berarti ya tentang keuangan negara serta perubahan KUA dan PPAS tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2024 bahwa penyampaian perubahan KUA dan perubahan KUA dan perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat di pertama bulan Agus Khusus Jumari mengatakan pembahasan KUA dan PPAS dilakukan secara bersama-sama perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal salah satunya kondisi makroekonomi yang berharap anggaran perubahan ini dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kabupaten Bungo yang disampaikan dari eksekutif ke legislatif agar dibahas dan ditindaklanjuti untuk menjadi perda yang tentunya setiap tahun kita melakukan suatu anggaran perubahan karena apa alasannya diadakan anggaran perubahan? karena adanya perubahan kondisi mikroekonomi daerah dan nasional yang kedua adanya perubahan prioritas program misalnya dan kegiatan daerah untuk yang berikutnya adanya penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah serta kebijakan-kebijakan yang lain yang harus dilaksanakan perubahan KUA dan PPAS selamat menikmati